bismillahirrahmanirrahim senantiasa dalam lindungan Allah s.w.t senantiasa dalam kondisi selamat dan sehat amin amin pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar metabolisme apa yang dimaksud dengan metabolisme istilah metabolisme ini sebenarnya merujuk kepada semua reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk menyediakan energi ingat reaksi biokimia apa artinya reaksi kimia yang terjadi pada sel yang hidup energi ini dibutuhkan untuk proses-proses vital di dalam tubuh dan disintesis dari materi organik organisme seperti manusia kemudian hewan tumbuhan bakteri dan jamur agar tetap hidup itu harus mengkonsumsi nutrien sebenarnya nutrien ini dibutuhkan untuk apa? yang pertama untuk movement atau pergerakan yang kedua untuk pertumbuhan berikutnya untuk perkembangan dan yang keempat adalah untuk reproduksi dan satu hal yang perlu diingat bahwa metabolisme metabolisme hanya bisa terjadi kalau dimediasi oleh protein yang kita sebut sebagai enzim metabolisme hanya bisa terjadi kalau dimediasi oleh protein yang kita sebut sebagai enzim oke kita lanjutkan nah kecepatan produksi energi ini kita sebut sebagai basal metabolic rate atau disingkat sebagai BMR kecepatan produksi energi ini kita sebut sebagai basal metabolic rate atau BMR BMR ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain apa saja yang pertama jenis kelamin pada pria BMR nya jauh lebih tinggi dibandingkan pada wanita mengapa? karena masa ototnya lebih tinggi pria dibandingkan pada wanita ya yang kedua usia semakin bertambah usia BMR akan semakin menurun ya BMR ini meningkat pesat terutama pada usia-usia pertumbuhan berapa usia pertumbuhan? berbeda antara pria dan wanita kalau pada wanita batas usia pertumbuhan 21 tahun kalau pada pria batas usia pertumbuhan 25 tahun ya tentunya batas usia tumbuh ini sangat individual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sudah pernah kita bahas ya pada materi endokrin oke kemudian BMR juga dipengaruhi oleh diet diet tinggi protein itu akan meningkatkan BMR kemudian ras ya ras asia itu BMR nya lebih tinggi dibandingkan pada ras Eropa ingat ras asia ini BMR nya lebih tinggi dibandingkan ras Eropa karena itu kenapa rata-rata wanita asia itu tubuhnya relatif lebih langsing dibandingkan orang ras Eropa ya kemudian exercise atau olahraga olahraga ini juga bisa meningkatkan BMR kemudian beberapa penyakit atau kondisi sakit itu bisa meningkatkan BMR juga diantaranya adalah kanker kanker ini bisa meningkatkan BMR atau favor demam juga bisa meningkatkan BMR kemudian kondisi sepsis dimana terjadi toksin atau bakteri yang beredar di seluruh pembuluh darah itu bisa menimbulkan terjadinya sepsis itu juga bisa meningkatkan BMR ya nah reaksi kimia sudah kita singgung sedikit tadi dia dimediasi oleh protein yang kita sebut sebagai enzim protein ini atau enzim ini berperan sebagai katalis hanya bisa bekerja pada pH dan suhu tertentu ya jadi protein yang berperan sebagai katalis atau enzim ini hanya bisa bekerja pada pH dan temperatur tertentu katalis ini atau protein ya dia dibentuk berasal dari DNA sebagaimana kita ketahui DNA ini merupakan molekul yang terdapat pada nukleus yang tersusun atas 4 macam basah yakni adenin guanin sitosin dan timin ya sementara RNA ini juga disusun oleh 3 basah saja ribosa kemudian urasil dan timin oke sebagian besar tumbuhan ini menggunakan sinar matahari untuk mentransformasi atau mengkonversi air dan karbon dioksida untuk membentuk karbohidrat ingat ya kalau sebagian besar tanaman dia menggunakan matahari untuk mentransformasi air dan karbon dioksida untuk membentuk karbohidrat sebaliknya pada organisme yang lain seperti pada manusia dan pada hewan manusia dan hewan mengkonsumsi karbohidrat dan bahan organik lain untuk menghasilkan energi atau ATP dan di bawah ini ini adalah produk-produk metabolisme apa saja selain energi metabolisme juga menghasilkan CO2 H2O juga kalor oke jadi produk metabolisme selain ATP ada CO2 H2O dan kalor oke kita lanjutkan nah organ organ apa saja terlipat pada metabolisme ada dua organ utama yang pertama adalah pankreas pankreas ini disebut sebagai organ kunci metabolisme dimana pankreas ini bisa meregulasi kadar karbohidrat di dalam darah khususnya kadar glukosa di dalam darah ya dengan cara apa yang pertama dengan cara melepaskan insulin apabila kadar glukosa darah terlalu tinggi jadi tujuannya adalah untuk menurunkan kadar glukosa darah yang kedua melepaskan glukagon dengan tujuan untuk meningkatkan kadar glukosa darah ya apabila terjadi penurunan glukosa darah yang terlalu rendah maka glukagon harus dilepaskan tujuannya untuk meningkatkan kembali kadar glukosa darah oke pemakaian karbohidrat dan lipid oleh organisme ini kita sebut sebagai rendal cycle dimana rendal cycle ini diregulasi oleh insulin oke organ kedua yang terlibat pada proses metabolisme adalah liver ya liver ini dia bertanggung jawab pada proses absorpsi asam amino dan lipid dari small intestine selain itu liver juga berperan untuk meregulasi urea cycle berikutnya liver juga berperan pada proses metabolik seperti deposisi glikogen deposisi apa artinya penyimpanan ya penyimpanan glikogen yang kedua adalah glukoneogenesis apa artinya glukoneogenesis 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 neobaru genesis pembentukan apa artinya pembentukan glukosa baru dari bahan selain karbohidrat glukoneogenesis pembentukan glukosa baru dari bahan selain karbohidrat kalau selain karbohidrat berarti apa banyak bisa lipid atau bisa juga protein Oke, kemudian berikut ini adalah bahan utama yang bisa menghasilkan energi Yang pertama karbohidrat, yang kedua adalah lipid, dan yang ketiga adalah protein Oke, kita akan bahas satu persatu bahan-bahan tersebut Yang pertama adalah karbohidrat Karbohidrat ini dia sifatnya larut dalam air Oleh karena itu, dia mudah sekali ditransport lewat plasma Karbohidrat juga merupakan molekul yang bersifat non-toxic Dan dia berperan sebagai bahan untuk menyediakan energi Baik dalam kondisi ada oksigen maupun tidak ada oksigen di dalam sel Oke ya, karbohidrat ini dia bisa menyediakan energi Baik ada oksigen maupun tidak ada oksigen di dalam sel Yang kedua lipid Lipid ini merupakan molekul paling padat energi Kemudian juga merupakan molekul penyedia energi utama pada mamalia Namun sayangnya, lipid ini dia sifatnya not soluble Atau tidak larut di dalam plasma Karena itu tidak bisa langsung ditransport di dalam plasma Harus dipakai dulu dengan protein Atau dalam bentuk lipoprotein Nanti kita bahas pada slide berikutnya Selain itu, lipid juga tidak bisa digunakan dalam kondisi anaerob Lipid tidak bisa digunakan dalam kondisi anaerob Mengapa? Karena untuk mengekstrak energi yang terdapat pada lipid Ini membutuhkan lebih banyak oksigen Oke Lipid ini selain dia tidak larut air Sehingga tidak bisa ditransport di dalam plasma Kemudian dia juga tidak bisa digunakan dalam kondisi anaerob Atau tidak ada oksigen Kenapa? Karena untuk mengekstrak energi yang terdapat pada lipid Mutlak butuh lebih banyak oksigen Dimana secara molekuler Setelah dihitung Satu molekul oksigen itu hanya bisa melepaskan 2,8 ATP Energi yang terdapat pada lipid Oke Selain itu, lipid juga tidak bisa melintasi blood brain barrier Oleh karena itu, sumber energi utama untuk otak adalah glukosa Selain itu, lipid juga tidak bisa digunakan oleh sel eritrosit dan sel-sel ginjal Karena itu bahan utama penyedia energi untuk eritrosit Kemudian untuk sel ginjal Kemudian untuk sel-sel otak adalah glukosa Berikut ini adalah protein Protein Ini kalau dipecah-pecah menjadi bentuk paling kecil Jadi asam amino Asam amino ini Dia bisa memproduksi glukosa Jadi asam amino ini bisa dipakai sebagai bahan untuk Menghasilkan glukosa Dalam kondisi kelaparan yang panjang Asam amino bisa digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan glukosa Dalam kondisi kelaparan yang panjang Dimana pada saat kelaparan Dalam jangka waktu yang lama Itu terjadi penipisan simpanan glikogen Jadi nantinya asam amino berperan untuk membentuk glikogen Kemudian baik karbohidrat, lemak, maupun protein Ini akan dalam proses metabolismenya Itu akan mengerutup menjadi satu molekul antara Yakni asetil-CoA Asetil-CoA ini nantinya di dalam mitokondria Dia akan di metabolisme bisa membentuk 3 NADH, 1 FADH, 1 GTP, dan 2 CO2 Jadi baik karbohidrat, lemak, maupun protein Ketiganya itu akan mengerucut membentuk satu molekul Dalam rangkaian metabolismenya Yakni membentuk asetil-CoA Dimana asetil-CoA selanjutnya akan di metabolisme menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, 1 GTP, dan 2 CO2 Berikutnya ini adalah tipe metabolisme Tipe metabolisme Metabolisme bisa dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Ini berdasarkan tujuannya Yang pertama adalah anabolisme Yang kedua adalah katabolisme Apa perbedaannya Kalau anabolisme ini adalah Metabolisme untuk membentuk molekul besar Dari molekul kecil-kecil Ya, proses pembentukan molekul besar Dari molekul kecil-kecil Misalnya Dari asam amino Bergabung Menjadi Di peptida Kemudian di peptida Bergabung lagi menjadi polipeptida Polipeptida Baru bergabung menjadi protein Nah, itu contoh anabolisme Nah, untuk proses pembentukan ini Butuh energi Ya, untuk proses pembentukan ini Membutuhkan energi Sebaliknya katabolisme Kalau katabolisme itu Proses pemecahan Dari molekul besar Menjadi molekul kecil-kecil Contohnya Dari karbohidrat Dipecah menjadi Polisakarida Dari polisakarida Dipecah menjadi Disakarida Dari disakarida Dipecah menjadi Monosakarida Nah, proses pemecahan ini Melepaskan energi Atau menghasilkan energi Ya Jadi ingat Kalau anabolisme memutuhkan energi Kalau katabolisme Melepaskan energi Anabolisme Proses pembentukan Dari molekul-molekul kecil Menjadi molekul besar Katabolisme Proses pemecahan Dari molekul besar Menjadi molekul kecil Oke Berikutnya Ini tipe metabolisme juga Berdasarkan Ada tidaknya Oksigen Dibagi menjadi dua Metabolisme aerobik Dan yang kedua adalah Metabolisme anaerobik Apa beda keduanya? Yang pasti Yang pertama Adalah berdasarkan Ada tidaknya oksigen Kalau aerobik Itu Oksigennya ada Kalau anaerobik Itu tidak terdapat oksigen Yang kedua Tempat pembentukan energinya Kalau aerobik Pada mitokondria Kalau anaerobik Pada sitoplasma Atau sitosol Kemudian perbedaan yang ketiga Adalah kecepatan Pembentukan energi Kalau aerobik Lebih lama Anaerobik Lebih cepat Oke Kemudian ATP yang dihasilkan Aerobik ATP yang dihasilkan Lebih banyak 36 Atau 38 ATP Sementara anaerobik Hanya 2 ATP Oke Berikutnya adalah Produk sampingan Kalau aerobik Tidak ada produk sampingan Sementara anaerobik Ada produk sampingan Berupa Asam Laktat Oke ya Nah pertanyaannya Apakah Sebuah sel Itu hanya melakukan Metabolisme Aerobik saja Atau anaerobik saja Tidak Ya Hampir semua sel Itu melakukan Metabolisme Baik secara aerobik Maupun secara Anaerobik Oke Hanya pada Sel-sel tertentu saja Metabolismenya itu Hanya terjadi Secara Anaerobik Contohnya adalah Pada Sel eritrosit Sel eritrosit Itu Metabolismenya Secara Anaerobik Mengapa Secara anaerobik Padahal Eritrosit Dia Situplasmanya Penuh dengan HB Dimana HB ini Dia fungsinya Untuk mengikat Oksigen Eritrosit Membawa Oksigen Kemana-mana Untuk Didistribusikan Ke semua Sel tubuh Kita Tetapi Eritrosit Tidak Menggunakan Sama sekali Oksigen Yang dibawa Mengapa Karena Eritrosit Tidak memiliki Mitokondria Oleh karena Itu Eritrosit Tidak bisa Melakukan Metabolisme Secara Aerobik Ya Tadi Disebutkan Bahwa Metabolisme Anaerobik Itu Menghasilkan Bahan Sampingan Berupa Asam Lektat Ingat ya Asam Lektat Ini Merupakan Bahan Yang Bisa Menimbulkan Kelelahan Pada Otot Kalau Begitu Apakah Asam Lektat Yang Dihasilkan Oleh Eritrosit Ini Selalu Menimbulkan Kelelahan Pada Otot Kita Tidak Asam Lektat Yang Dihasilkan Oleh Eritrosit Tidak Pernah Menimbulkan Kelelahan Pada Otot Kita Mengapa Karena Asam Lektat Yang Dihasilkan Oleh Eritrosit Hanya Sedikit Kecil Hanya Sekitar 2 Mikromolar Sedikit Sekali Kalau Begitu Pertanyaan Berikutnya Yang Menimbulkan Otot Kita Menjadi Lelah Itu Asam Lektat Yang Dihasilkan Oleh Siapa Asam Lektat Yang Dihasilkan Oleh Sel Otot Skeletal Sel Otot Skeletal Adalah Sel Tubuh Kita Yang Paling Aktif Saya Ulang Sel Otot Skeletal Adalah Sel Tubuh Kita Yang Paling Aktif Dimana Sel Otot Skeletal Ini Bisa Melakukan Metabolisme Secara Aerobik Maupun Secara Anaerobik Pada Saat Otot Skeletal Ini Melakukan Aktifitas Yang Intens Dimana Dia Banyak Menggunakan Metabolisme Anaerobik Maka Akan Banyak Dihasilkan Asam Lektat Asam Lektat Yang Paling Gampang Ini Adalah Pada Atletik Pada Lari Lari Sprint Lari Jarak Jauh Lari Gawang Lari Sprint Lari Jarak Pendek 100 Meter Lari Gawang Lari Jarak Jauh 1000 Meter Perbedaannya Adalah Dominasi Metabolisme Kalau Pada Lari Sprint Itu Dibutuhkan Penyediaan Energi Dalam Waktu Cepat Oleh Karena Itu Pada Lari Sprint Metabolismenya Dominan Anaerobik Sebaliknya Kalau Pada Lari Gawang Atau Lari Jarak Jauh Ini Karena Dia Tidak Butuh Energi Dalam Waktu Cepat Penyediaannya Karena Metabolismenya Dominan Secara Aerobik Kalau Dikatakan Dominan Berarti Apakah Pada Pelari Sprint Terjadi Metabolisme Aerobik Iya Tapi Yang Paling Banyak Metabolisme Anaerobik Sebaliknya Pada Pelari Gawang Atau Jarak Jauh Metabolismenya Dominan Aerobik Apakah Terjadi Metabolisme Anaerobik Iya Biasanya Pada Menjelang Beberapa Ratus Meter Beberapa Meter Puluh Meter Menjelang Finish Terjadi Penjadian Energi Cepat Pada Pelari Gawang Atau Pelari Jarak Jauh Untuk Bisa Mencapai Finish Lebih Cepat Satu lagi Ada yang terlewat Jadi Anabolisme Dan katabolisme Tadi Ada yang terlewat Kalau anabolisme Ini Biasanya Lebih banyak Terjadi Pada Usia-usia Pertumbuhan Anabolisme Ini Lebih banyak Terjadi Pada Usia-usia Pertumbuhan Ya Sebaliknya Dengan Katabolisme Oke Nah Berikut Ini Adalah Ringkasan Metabolisme Energi Yang Terjadi Baik Pada Karbohidrat Lemak Maupun Protein Ya Metabolisme Energi Baik Yang Terjadi Pada Karbohidrat Lemak Maupun Protein Ada Amati Karbohidrat Dia Dipecah-pecah Menjadi Bentuk Paling Kecil Monosakarida Glukosa Fructosa Galactosa Lipid Dipecah-pecah Menjadi Bentuk Paling Kecil Asam Lemak Dan Gliserol Kemudian Protein Juga Dipecah-pecah Menjadi Bentuk Paling Kecil Yaitu Asam Amino Anda Amati Baik Karbohidrat Lemak Maupun Protein Mengerucut Pada Satu Molekul Ya Mengerucut Pada Pembentukan Satu Molekul Yakni Asetil Koa Oke Selanjutnya Asetil Koa Ini Akan Masuk Siklus Asam Sitrat Setelah Masuk Siklus Asam Sitrat Akan Dihasilkan Apa Saja Yang Pasti Energi Yang Pasti Energi Yang Kedua Apa CO2 Yang Ketiga Apa H2O Dan Yang Belum Tertulis Disini Adalah Kalor Ya Jadi Hasil Metabolisme ATP Atau Energi Kemudian CO2 Berikutnya Adalah H2O Dan Kalor Ya Oke Kita Lanjut Sepertinya Materi Kita Untuk Basic Metabolisme Cukup Sampai Disini Mudah Mudahan Manfaat Apa Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Saya Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Kita Kita Akan Lanjutkan Ke Materi Berikutnya Ya Ihdina Suratul Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai